bismillah assalamualaikum ini dia bagian kedua dari beberapa bagian menjemput gelap sebuah kisah dari bang jana at saujana misteri akun twitter teman teman juga bisa mampir ke akun twitter beliau ya disana beliau sudah nulis banyak banget kisah-kisah misteri yang bisa teman teman baca terlebih dahulu dan ini dia selengkapnya bagian kedua menjemput gelap di fakta secara bismillahirrohmanirrohim kulon uon pak permisi bisa minta tolong antarkan kedisalah pengan sumber arto ucap arti kepada para tukang becak yang sedang mengobrol waduh jauh itu mbak saya gak berani jawab seseorang yang sudah cukup sepuh menawa estu kalau mau bapak berdua saja saya beri masing-masing seribu rupiah ucap arti sambil menyodorkan uang mgeh bon menawi kadus menikom mbak baiklah kalau begitu biar kami berdua saja yang mengantar jawab seorang tukang becak yang sepuh berumur sekitar lima puluh tahunan disusul anggukan seorang pemuda tegap yang sepertinya juga setuju husin pun mulai menaruh dan mengikat barang bawaan mereka di becak yang dikendarai bapak yang lebih tua sementara harti naik ke atas becak satunya sambil menutupi wajah rosi si bayi agar tidak terkena tetesan air mereka berlima akhirnya menyusuri aspal di bawah rintik gerimis jawa timur memang baru saja dikuyur hujan yang cukup deras sejak selepas maghrib membuat para pengmudi becak harus mengetikan kegiatannya dan berteduh sepanjang perjalanan mereka masih bisa bercakap-cakap lirih becak yang mereka kendarai berjalan beriringan dipimpin oleh Pak Supno yang mengangkut barang-barang bagi tukang becak yang sudah lama menjalankan profesi ini desa lapenggan merupakan salah satu desa yang sering ia lewati terutama jika ia mendapat penumpang menuju desa jinggo yang letaknya setelah desa lapenggan karena itu ia berani memimpin perjalanan dan tentu saja ia sudah tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan maupun diucapkan di area-area desa yang selalu menjadi tujuan penumpangnya karena memang desa tujuan mereka merupakan salah satu desa yang wini keadaan malam sama sekali minim cahaya jangankan cahaya lampu jalan sinar bulan maupun nyala api dari rumah warga tak ada terlihat sama sekali butuh kewaspadaan ekstra untuk bisa melewati jalanan gelap yang berlumpur hari sudah cukup larut bagi para penduduk desa untuk sekedar berjalan keluar rumah sis kambling pun mungkin orang akan enggan untuk melakukannya selain terlalu gelap gerimis kecil masih turun dan pastinya terlalu seram bagi kebanyakan orang untuk berada di luar rumah mereka berlima menyusuri jalan-jalan sepi yang sebagian besar kiri dan kanannya merupakan persawahan ada pula beberapa kebun singkong deretan pohon jati randu dan term besi yang menghiasi pinggiran jalan pak kalau misalnya ada lihat atau dengar sesuatu jangan ditegur diem saja harti langsung mengingatkan suaminya untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru ditemuinya husin hanya menganggup pelan sambil menyelimuti istri dan anaknya setidaknya hanya itu yang bisa ia lakukan untuk melindungi mereka dari hawa dingin ditambah masih ada gerimis kecil yang masih mengenai kaki mereka becak itu memang memiliki kanopi lipat sebagai pelindungan minimal ketika panas dan hujan namun tak cukup untuk menghalau hawa dingin yang menusuk leh kalau ada lihat atau dengar apa-apa berin aja ya pokoknya diem tukang becak yang lebih sepuh berkata kepada rekannya yang lebih muda dijawab dengan anggukan sambil mulutnya terus tertutup tak salah jika sang pengemudi becak memperingatkan karena ini sudah memasuki perbatasan desa lapengan seperti yang sudah diperkirakan jalanan terasa jauh lebih sulit untuk dilewati lumpur yang dalam dan tanah yang becak menjadi hambatan utama terk-terk-terk-tung terk-terk-terk-tung kedua tukang becak itu langsung saling memandang dan saling mengangguk pun dengan harti yang langsung memberi kode telunjuk di bibir pada suaminya sebuah pantangan yang baru saja disampaikan akhirnya di amini semesta dari kejauhan terdengar suara tumbukan lesung bertalu-talu sebuah kegiatan yang tak mungkin dilakukan warga desa di tengah malam apalagi ketika setelah hujan dan masih ada krimis kecil mereka berlima disambut dengan bunyi hentakan lesung yang sakral tumbukan lesung dari para penghuni dimensi lain yang mungkin saja sedang melaksanakan tugas dari sang penguasa desa atau mungkin sebuah pancingan bagi mereka yang teledor bagi para manusia yang bermulut sompral sementara itu mereka berlima tak mengeluarkan suara sama sekali rosy sudah tidur sementara semua orang dewasa serempak mengunci mulut mereka dan menjaga pandangan suara lesung semakin nyaring terdengar dari sebelah kiri mereka seolah mengikuti tawa anak kecil juga terdengar liris seperti sedang bermain juga nyala api yang terlihat dari kejauhan di tengah sawah nyala api yang tak mungkin berasal dari manusia harti bergidik ia semakin erat memeluk putri kecilnya sambil terus melindungi wajah rosy dari hembasan angin malam yang seketika bertiup lebih kencang di kiri dan kanan mereka terdengar suara-suara benda yang entah apa mereka saling memandang husin mendekap tubuh harti sambil merapal doa yang ia ingat pun dengan harti yang semakin menggigil ketakutan sementara kedua tukang becak tetap menutup mulut mereka memberhatikan jalanan berlumpur dan berusaha menghindari kubangan bermodal cahaya kecil dari becaknya di sebelah kiri mereka sebuah cahaya api di tengah sawah semakin terlihat terang deretan pepohonan jati dan terbesi yang semakin jarang di kiri kanan jalan hingga dengan jelas terlihat hamparan sawah yang luas dengan siluet kubuk kecil di tengahnya cahaya bergerak mengelilingi kubuk namun itu bukanlah cahaya obor pak jangan dilihat harti dengan cepat berbisik mengherdik suaminya yang berniat menolehkan kepala cahaya itu dari kejauhan terlihat seperti api namun polanya terus berubah serupa kucing besar dengan kepala menyala terang banaspati banaspati penjaga utusan penguasa desa temal menunggu sambil memijit pelan kedua kaki si mbok eyangnya sudah cukup tua meskipun masih berumur 60 tahun gula darah dan penyakit jantung menggerogoti tubuh tuanya yang keseharianya bertani dan berladang di sawah milik tetangga tidak banyak yang keluarga itu miliki di kampung hanya rumah sangat sederhana yang terbuat dari gedeg tiang dari bambu dan langsung beratap genteng dan berlantai tanah sehari-hari mereka minum dari kendi tanah lihat yang membuat air menjadi sejuk penerangan rumah pun hanya menggunakan lampu teplok yang menyisakan jelaga di lubang hidung ketika pagi ini sudah hari ketiga sang ibu tiba dan ia seperti mendapat mainan baru sang adik yang masih sangat kecil dan mulai berceloteh sambil mengisap cemarinya ya itu si rosi dan yang paling ia suka adalah banyak susu dan roti yang dibawakan maklum di kondisi desa yang tertinggal susu dan roti merupakan barang langka yang kalaupun ada akan mahal harganya ia merupakan cucuk sayangan Simbo kulit yang putih dan kelakuannya yang ruguh selalu menjadi daya tarik bagi kebanyakan tetangga yang mampir maupun sekedar lewat bahkan tetangga selalu menjemput selama maghrib untuk diajak menonton televisi di desa ada tetangga yang cukup berada sehingga mampu memiliki penerangan dan televisi tan putih bertenaga aki terkadang Simbo juga ikut menonton bersama di rumah tetangga hanya saja karena belakangan Simbo sudah tidak bisa lagi menemaninya menonton Kemal lebih sering bersama bule yang masih belia saat itu dan karena itu ia tak pernah memanggil dengan sebutan yang seharusnya melainkan dengan panggilan Mbak Mbak Nur ya Nur adalah adik terkecil dari Harty ibu dari Kemal ia yang sehari-hari membantu pekerjaan rumah juga berbelanja dan tak ketinggalan berputan jajan dengan Kemal yang selalu tak mau kalah sama seperti kakaknya Nur hanya bersekolah hingga SMP kemiskinan membuat keluarga itu tak mampu mengenyam pendidikan yang layak pagi ini Kemal diminta untuk membeli minyak tanah di warung dekat rumah ia memegang uang recehan Jerry Gen isi 2 liter dan berjalan sambil menedang-nedang Jerry Gen itu dengan dengkulnya untuk ukuran anak yang belum 6 tahun ia termasuk bocah yang cerdas mengenal huruf meskipun belum bisa membaca juga suka menggambar sesuatu yang tidak terfikirkan oleh orang dewasa dan yang paling sering ia gambar adalah kaki kuda bule tuku lengong lentek beli minyak goreng teriak Kemal dengan suara nyaring sambil menyodorkan Jerry Gen tak lama seorang ibu menyambut Jerry Gen itu lalu langsung mengisi hingga penuh kalau di tempat saya ya lengong lentek itu minyak goreng kalau minyak tanah lengong liun apa sebutannya di tempat teman-teman semua apakah sama saya di Pemalang nih Jawa Tengah oke lanjut tak lama seorang ibu menyambut Jerry Gen itu lalu langsung mengisi hingga penuh Kemal pun memberikan uang koin yang dipegangnya kepada sang bule dan langsung pulang sambil memegang Jerry Gen dengan kedua tangannya rambutnya yang lurus kulit yang putih dengan mata yang sipit membuatnya tak seperti bocah dari keluarga miskin sementara itu di sisi lain Harty berkeliling ke rumah tetangga ia membawa lembar demi lembar uang yang sudah ia bawa ia tahu bahwa sang ibu memiliki hutang dengan beberapa tetangga ditambah sang ibu sudah cukup sulit untuk segedar bertani meskipun ibunya masih ingin tetap menggarap sawah dan ladang milik tetangga penyakit gula dan asma yang dideritanya membuat tubuh tua itu tak lagi berdaya entah apa yang dipikirkan oleh Harty namun sepertinya ia memiliki firasat yang tidak baik terhadap ibunya ditambah beberapa hari terakhir denging di telinganya semakin kuat semakin nyaring denging yang sering ia dengar sebelum mendengar kabar tentang kematian Harty memang memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang biasa disebut firasat entah ia mendapatkan bakat dari mana namun sejak remaja ia memiliki sesuatu intuisium kuat dan biasanya itu adalah kabar buruk tentang seseorang yang ia kenal beberapa bulan sebelumnya ketika mereka belum mendapatkan telegram dari simbok telinga Harty berdenging kencang selama beberapa hari ia memiliki firasat bahwa ada berita duka yang akan ia dengar ternyata benar tiga hari setelah dengingan kuat di telinganya ia mendapat kabar duka tentang kematian seorang tetangga yang tak jauh dari rumahnya sebelum kupingnya kembali berdenging Harty menjumpai sebuah pertanda tidak baik dari nasi yang ia masak beberapa waktu nasi yang ia masak sangat cepat rusak dan basi jika ia menemui hal seperti ini biasanya ada orang terdekat yang sakit benar saja setelah itu telinganya justru seperti menguatkan pertanda tersebut denging yang ia dapat kali ini membuatnya khawatir ia merasa suara itu terlalu kuat terlalu nyaring hingga telinganya terasa peka sepertinya kabar duka itu akan ia dapat dari orang terdekatnya oleh karena itu ia memutuskan untuk berkeliling desa menanyakan ke beberapa tetangga yang lebih berpunya seandainya si umbok memiliki hutang dari mana mbak nur yang baru saja selesai menggoreng tempe bertanya pada harti bertekau mai pak bayan baru dari rumahnya pak bayan habis nanya siapa tau si umbok punya hutang jawab harti yang langsung duduk di kursi kayu sambil menuang air dari kendi nur langsung dia mendengar jawaban sang kakak karena bagaimanapun ia merasa segan dengan harti yang dalam kehidupannya yang sangat sederhana harti masih bisa mengirim uang yang tak seberapa untuk si umbok dan dirinya selama harti pergi nur menemani kemal yang sedang senang bermain dengan rosi sambil sesekali menengok si umbok di kamar yang semakin hari semakin melemah tubuh sepuh yang terbiasa bekerja keras itu sudah tak berdaya sementara itu di sisi lain beberapa tetangga dari keluarga datang sili berganti mengunjungi rumah harti ada yang segedar bertamu untuk segedar ngobrol dan menanyakan kabar ada yang bertamu dengan tujuan meminjam uang karena mungkin saja orang desa menganggap harti sudah cukup kaya di perantauan apalagi husin dikenal memiliki status sebagai pegawai negeri meskipun masih menjadi security celoteh tetangga hanya bisa dibalas dengan kata iya tidak dan anggukan kepala oleh husin selain tak cakap berbahasa jawa para tetangga di desa juga tidak banyak yang bisa berbahasa indonesia kala itu karena itu husin selalu ditemani ketika mengobrol yu mingi pas melakum lepulap pengan ono suara nil sung harti membuka percakapan yang sudah tentu diketahui kemana arahnya yu kemarin pas masuk lapengan ada suara lesung yu ya untungnya tidak kamu tegur nyai rondo sedang mantu itu ucap yu darsi yang merupakan tetangga depan rumah husin yang berada di tengah percakapan itu hanya manggut-manggut sambil mendengarkan karena sebenarnya ia mengerti apa yang sedang dibicarakan namun tak bisa menjawab dengan bahasa jawa rupanya sudah beberapa hari ini sering terdengar derap suara lesung yang bertumbuk dengan alu setiap malam meskipun tidak seluruhnya namun kebanyakan penduduk desa mendengar dan sudah mengerti sang penguasa desa sedang melangsungkan pernikahan sementara sementara husin menyimak istrinya mengobrol kemal justru sedang asyik menghabiskan biskuit regal yang dicelup susu coklat mata sipit dan kulit putih dengan rambut mangkok membuatnya terlihat lucu mengemaskan ditambah dengan lingkar hitam di sekitar lubang hidungnya yang dipenuhi jelaga di umurnya yang masih lima tahun ia terus saja bercelote sambil menggambar kaki kuda sesekali ia menggumamkan syair tentang gajah yang diajarkan padanya sejak kecil gajah binatang yang amat besar matanya sipit telinganya lebar baginya gajah adalah binatang yang memiliki kemiripan dengannya mata yang sipit membuatnya menyukai potongan syair itu entah datangnya dari mana namun ia menyukainya kemal sesekali melihat si mbok yang sedang istirahat di depan ruang tamu ia mendatangi dan mengelus kaki dan tangan si mbok dengan perhatian ada rasa sedih yang ia rasakan ada sebuah perasaan tidak tega dan ingin semuanya cepat berakhir enggak daripada begini terus mending meninggal saja biar gak sakit terus entah bagaimana ia bisa mengerti konsep meninggal namun hal itu kemal ucapkan di dalam pikirannya pikiran polosnya tak ingin si mbok terus merasa sakit ia justru sudah merelakan jika si mbok berpulang mungkin saja konsep kematian itu ia dengar dari ceramah di masjid ketika ia bermain sementara itu Husin berpamitan kepada Harti dan seluruh keluarganya karena harus kembali ke Sanaksara Kalimantan lebih dulu ia memang hanya boleh mengambil cuti beberapa hari sehingga dengan berat hati ia harus segera kembali ia diantar oleh seorang tetangga yang kebetulan memiliki motor sampai pasar Seneng Arto untuk mencari bus menuju pelabuhan dan sepanjang jalan Husin diceritakan hal-hal aneh yang terjadi di desa hal-hal gaib yang membuatnya berpikir ruakali untuk mendatangi desa ini seorang diri mas dulu disini banyak orang mati dalam karung kepalanya misah dari badan gara-gara diculik pas tahun 65 malahan sampai sekarang kalau malam sering gelinding kepalanya pemuda bernama Junani itu bercerita pada Husin tentang deretan ladang tebu dan pohon jati yang mereka lewati keadaan yang terang dan lalu-lalang warga membuat kondisi tidak mencekam sama sekali sangat berbeda ketika Husin datang beberapa hari yang lalu Husin yang hanya bisa menimpali seadanya dan memusatkan pendengarannya bahkan menurut Junani Husin dan Harti cukup beruntung malam itu karena tidak ditemui sosok gelundung pringis yang biasa menggelinding mungkin karena sang penguasa desa sedang menggelar hajatan sehingga tak ada entitas lain yang berani menampakkan diri kecuali sang bana sepati sepanjang perjalanan Husin mendengarkan cerita dari Junani sambil menoleh dan menarik nafas panjang karena bau mulut bercampur aroma tembak koklobot sesekali menusuk hidungnya baginya jalanan menuju lapengan sangat asri dan indah pada siang hari dan wingit ketika malam beberapa hari berlalu setelah kepulangan Husin kondisi simbok tak kunjung membaik bahkan semakin buruk sesak nafasnya kian menjadi dan semakin sering sementara yang dapat mereka lakukan hanya memanggil dokter dari puskesmas kampung sebelah itu pun hanya diberi obat seadanya sang dokter juga terlihat sudah pasrah ketertinggalan di desa itu memang sangat parah sehingga masyarakatnya lebih mengandalkan pengobatan alternatif kakak solung Harty sudah tiba di lapangan mereka memang berbeda desa Harty sengaja mengutus Nur dan salah satu tetangga untuk memanggil sang kakak karena merasa si mbok sudah berada di akhir hayatnya nafasnya mulai jarang kakinya sudah mulai membiru dan terasa dingin denging di telinga Harty juga semakin memekakan telinga seolah kabar buruk semakin dekat dan akan segera ia dengar bahkan mungkin akan ia saksikan sendiri hingga ketika seluruh keluarga dekat sudah berkumpul tangis memecah kesunyian pagi itu seluruh anggota keluarga mengelilingi tubuh kaku si imbok yang sudah tak lagi bernyawa jiwanya sudah berpulang diiringi bisikan syahadat dari bibir Harty kulit keriput yang legam terbakar matahari itu akhirnya terlihat pucat firasat Harty dan perkataan Kemal diamini semesta sementara itu di tanah Kalimantan Sanaksara 2017 Kemal dewasa menemuh perjalanan menuju bandara diantar seorang driver ojek online yang kebetulan adalah temannya sendiri saya ngerasanya jika ayah harus naik taksi atau diantar orang lain lebih baik uangnya diberikan untuk teman sebagai tambahan modal jasa antar makanan membawa tas ransel dan uang tunai seperlunya Kemal dengan mantap menghantam aspal menuju bandara sebenarnya masih terlalu pagi namun lebih baik terlalu cepat daripada ayah harus terhalang kemacetan kendaraan besar antar kota ditambah terkadang jalan menuju bandara sering terhadang banjir jika hujan deras sejauh ini perhitungan Kemal tepat ia tentu tak akan terlambat untuk check-in tak akan terhadang kemacetan karena ayah berangkat 2 jam lebih cepat dari keberangkatannya dan tentunya semakin lancar karena tidak ada hujan dari semalam di perjalanan Kemal melihat sekeliling embun masih menyelimuti sebagian kecil kota sanaksara jalan menuju bandara juga terlihat sedikit berkabut karena jauh dari tengah kota pepohonan dan tanah merah terlihat sejauh mata memandang namun tetap saja tak bisa terlalu santai dan lengah karena penguasa jalan poros ini adalah truk-truk pengangkut alat berat dan bes andarkota sebesar megatron sekilas membuyarkan acara zone out yang menjadi ritual sehari-hari Kemal semalam Kemal sudah menghubungi Akbar tentang jadwal keberangkatan dan nomor penerbangannya ia juga meminta Akbar untuk menjemputnya di bandara setidaknya agar ia tak tersesat di Sido Arto kurang lebih satu jam perjalanan mereka akhirnya sampai di depan gerbang bandara jalan masuknya lumayan jauh jika ditempu dengan berjalan kaki sehingga mau tidak mau ia meminta diantar sampai depan pintu masuk menenteng ransel Kemal berpamitan kepada temannya sambil menyerahkan uang 50 ribu rupiah sebagai ongkos mengantar ia juga meminta doa agar perjalanannya lancar mengingat ia akan pergi ke tempat yang sudah lama ia tinggalkan dan meminta sang teman untuk berhati-hati ketika pulang menuju tengah kota karena sinyal internet cukup sulit ditemukan di perjalanan sementara itu menunggu keberangkatan Kemal membaca beberapa artikel mengenai daerah yang akan ia datangi tak lupa mengabari akbar bahwa satu jam lagi ia akan terbang koordinasi sangat ia perlukan saat ini Mal kamu sudah lama tidak pulang ke lapengan kemungkinan besar orang di sana tidak ada yang kenal jadi kalau nanti kamu sudah sampai lapengan bilang saja kamu anaknya cucunya jaminah arti menelpon takut jika Kemal dianggap orang asing di desa iya nanti pasti ngomong sama orang sana ibu kalau bisa hubungi salah satu keluarga di sana biar mereka tidak kaget kalau Kemal datang jawab Kemal singkat pada sang ibu harti juga berpesan tentang beberapa pantangan yang ada di desa lapengan mengingatkan kembali agar tidak sembarangan karena hingga saat ini desa lapengan masih saja wingit juga tentang beberapa area yang tidak boleh ia datangi sendirian apalagi ia adalah orang luar setelah banyak pesan dan nasehat mereka mengakhiri panggilan telepon dan Kemal kembali mendengarkan lagu sambil browsing dan berkabar dengan akbar dan beberapa teman yang kemungkinan bisa diajak bertemu setelah kunjungan ke lapengan di sisi lain pemandangan yang sudah lama Kemal tak temui akhirnya terhempar di hadapannya sejauh mata memandang hanya ada awan hambaran laut yang biru juga beberapa kapal yang terlihat seperti miniatur di bawah sana sudah 4 tahun sejak pengalaman terakhirnya terbang salah satu hal yang paling ia rindukan baik kemadangan maupun ketenangannya berada di udara memang selalu membuat semangat dan rasa gugup membuncah bersamaan jujur ia ingin sejenak memejamkan mata karena hari ini ia bangun terlalu pagi namun sangat sayang jika ia harus merelakan pemandangan langkahnya untuk pergi ke alam mimpi hingga akhirnya ia kembali bersound out membayangkan betapa menyenangkannya apa yang akan ia lakukan nanti perhatian 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 para penumpang sesaat lagi kita akan landing di bandara juanda harap tegakkan kursi dan kencangkan sabuk pengaman suara liri seorang pramugari terdengar memberi peringatan kemal bergegas memandang keluar jendela dan terlihat hambaran laut biru muda bercampur warna kecoklatan kumpulan kapal juga hambaran daratan di kejauhan sebentar lagi pengalaman baru bakal dimulai gumamnya dalam hati pesawat pun rasanya terbang lebih rendah berputar melintasi hambaran atap gedung dan gedung berkantoran terlihat sangat terang di bawah sana karena matahari hampir tepat di atas kepala dan beberapa saat pesawat pun mendarat kemal berjalan menyusuri gerbang kedatangan sambil menyematkan kacamata di atas tulang hidungnya rambutnya diurai sepundak dan ditutup hoodie abu-abu dipadukan dengan celana jeans pendek selutut juga sepatu adidas running hitam dari kejauhan terlihat sosok pemuda cungkring berambut hampir sebahu sedang duduk sambil mengobrol dengan handphonenya sepertinya ia sedang asyik bermain game sambil voice chat par kemal menepuk bawa akbar yang sedari tadi tak menyadari khadirannya eh mas ucapnya bersalaman sambil menutup game yang ia mainkan tak peduli nantinya akan afk dan dimarai habis-habisan pie way alah biasa woy mas aku ya nunggu sambil main game kok gak kerasa sama sekali nunggunya jawab akbar yang memang merupakan gamers ml sejati yaudah ayo kalau gitu langsung aja nyari makan terus ke hotel buat naruh barang wapot ikibar kemal langsung mengajak akbar meninggalkan bandara sambil menahan berat ransel mereka berdua menaiki taksi online dari bandara kondisi jalan cukup lancar karena hari ini memang bukan hari libur cuaca sangat cerah dan cenderung panas membuat silauh mata yang memandang keluar jendela mereka akhirnya saling menanyakan kondisi bagaimana di perjalanan tadi juga mematangkan rencana yang akan dilaksanakan sejauh ini perhitungan kemal sudah cukup akurat baik dari segi perjalanan pendanaan dan agenda apa saja yang akan dilakukan karena rencananya mereka akan singgah di malang untuk meet up dengan beberapa kenalan mereka berhenti di depan sebuah gedung berlantai 4 yang kemungkinan adalah beberapa unit ruko yang dijadikan satu dan difungsikan sebagai hotel murah gedungnya terlihat cukup baru dengan warna toska beraksen kuning dengan deretan perabot dan meja resepsionis berwarna putih gading jujur kemal memang tidak banyak mengetahui tentang hotel itu ia hanya memesan berdasarkan harga dan rating di aplikasi lagi bolah penilaiannya juga bagus dengan komentar yang meyakinkan jadi tak ada salahnya ia pesan sekalian menghemat biaya akomodasi karena tentu tidak enak jika harus menginap di rumah akbar kemal mendapat kamar di lantai 3 dengan nomor 312 yang letaknya hampir di ujung lorong sehingga ia harus menyusuri koridor keluarnya dari lift spinnya nemen ikimas celetuk akbar yang menemani kemal alah berapa poper besok ya check out kok kemal tak menggubris perkataan akbar kemal tak ingin pikiran dan bayangan negatif merusak ekspektasinya apalagi ia berada di kota yang bukan lahan bermainnya meskipun harus diakui kalau hotel ini terlampau sepi mengingat lokasinya yang terletak di dekat pusat kota akbar menunggu di dekat pintu sementara kemal meletakkan ransel bawaannya mengecek kelengkapan kamar mandi dan kebersihan kamar juga mengambil tas kecil berisi rokok vaporizer dan charger handphone yang akan dibawa ketika nongkrong mereka pun berangkat meninggalkan kamar menuju salah satu wargob tempat biasanya akbar nongkrong bersama beberapa temannya disana akbar menitipkan motor yang sudah diservis sedari pagi bersambung akankah petualangan kemal berjalan dengan lancar untuk menjemput gelap di desa yang katanya wingit tempat dia bertumbuh dari kecil yang ditinggalkan orang tuanya demi sebuah pekerjaan di tanah seberang tanah kalimantan untuk menjadi PNS nantikan kelanjutan kisah kemal hanya di fakta sejarah demikianlah dari bang saujana story terima kasih bang sudah mengizinkan fakta sejarah untuk mempercakannya dan terima kasih buat teman-teman yang menyimak sejauh ini di fakta sejarah saya sangat berterima kasih atas support dan doanya saya saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbilalamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati